Salam Bali, apa kabar? Oke, tepuk tangan lu yang paling meriah buat anda. Oke, perkenalkan saya Clement Sriyono, saya lahir 26 tahun yang lalu. Saya lahir tepatnya 12 Agustus 80. 12 Agustus 80 saya lahir, dan saya adalah anak yang ketiga dari lima bersaudara. Dulu sebelum-sebelum ini orang taunya itu saya hanya tiga bersaudara. Kenapa? Karena ditahunya tiga bersaudara. Tapi sebenarnya saya lima bersaudara, saya anak yang ketiga dari lima bersaudara. Jadi sebenarnya saya diimpit oleh dua kakak dan dua adik. Dan saya anak impitan. Oh enggak ya? Oke, jadi saya sebenarnya dari selisih umur saya dengan adik saya ini, karena kebetulan adik saya ini adik kembar. Adik kembar, dua orang kembar ini, laki perempuan. Ini terpaut satu setengah tahun. Baikannya satu setengah tahun itu sudah punya adik. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus hidup mandiri. Jadi dulu ceritanya, kata mama saya, biasanya kan kalau anak kecil kan itu kan suka ngompol ya. Nah biasanya kan kalau anak kecil kan tau lah kalau anak kecil nangis, ngompol mama, pipis-pipis gitu kan. Pencing celana sudah penuh. Saya nangis mama, pipis-pipis. Mama saya itu biar aja, diam aja. Kenapa? Karena lebih penting ini diurus dua adik saya. Betul kan? Yang jaraknya satu setengah tahun, biar masih bayi-bayi. Oke, dan saya dengar dari mama saya sih, walaupun saya setengah mati berteriak, ma, pipis, tapi tidak diganti, ganti celana. Akhirnya ganti sendiri deh. Bayangin ya, umur satu setengah tahun sudah bisa ganti celana sendiri. Siapa sih yang bisa di sini? Oke, teman-teman lupa tanda. Jadi sudah aman diri dari kecil. Nah, saya sebenarnya hidup seperti kebanyakan orang dari keluarga biasa-biasa aja. Orang tua saya itu hanya pegawai biasa. Nama ayah saya, kalau anda mau tahu, namanya Pak Suartono dan Ibu Eti. Bapak saya sekarang itu adalah seorang pensiunan. Tapi dulunya, beliau adalah seorang pegawai negeri di sebuah perusahaan BUMN. Kalau anda tahu mungkin PT Perkebunan Nusantara. Tapi kalau di Makas itu Nusantara 14. Kebetulan, karena pegawai biasa, ya jadi hidupnya biasa-biasa aja. Tidak juga kurang, tidak juga berlebihan. Jadi yang normal-normal aja. Seperti kebanyakan orang. Dan saya melihat, orang tua saya ini biasa-biasa aja. Ya, tapi pengabdiannya kepada anak-anaknya ini luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu orang tua saya banting tulang, ya kerja. Bahkan bapak saya kebetulan selalu ditugasin pergi daerah kemana-mana itu. Sampai berhari-hari, berminggu-minggu tinggalin keluarganya hanya untuk menghidupi lima bersudara saya dan ibu saya. Oke, jadi sangat-sangat biasa-biasa aja. Nah, orang tua saya pernah berpesan seperti ini. Mungkin kalau anda orang tua sekarang, mungkin juga anda ingin kasih yang terbaik buat anak anda kan? Begitu pula dengan orang tua saya. Tapi orang tua saya berkata seperti ini kepada saya. Karena nama kecil saya ini Yoyon. Nama kerennya kan Clemens. Itu pun seringkali orang bingung. Ejanya gimana ya? Clemens ini kan nama langkah. Itulah jadi terkenal di mana-mana. Saya senang juga sebenarnya diberi nama Clemens. Kenapa? Karena jarang ada nama Clemens. Artinya bukan nama umum. Nama yang sangat langka. Jadi orang sudah tahu kalau Makassar Clemens sudah tahu orangnya seperti ini. Tapi kalau nama yang pasaran, aduh. Bingung. Oke, syukur juga. Jadi mama saya bilang seperti ini. Yoyon, mungkin mama dan papa ini tidak bisa berikan kamu harta yang banyak. Tidak bisa berikan warisan yang banyak. Tapi papa dan mama ini hanya bisa berikan satu buat kamu. Saya tanya, apa itu mah? Apakah game? Karena kebetulan saya suka main game. Mungkin anda juga anak muda suka main game ya. Sama ya, saya juga suka main game. Dulu juga suka main game. Sampai sekarang suka main game. Ya, karena hobi. Oke? Saya tanya, Mak, apa itu game? Bukan. Apa itu, Mak? Bapak dan mama hanya bisa berikan kamu pendidikan yang terbaik. Mungkin bagi anda orang tua, bagi anda yang sekarang sudah merasa punya anak, mungkin anda juga ingin berikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak anda. Betul kan? Ya, semua kan begitu. Begitu dengan orang tua saya. Beliau ingin berikan pendidikan yang terbaik buat saya. Makanya, dari kecil itu saya sudah diberikan sekolah di sekolah yang terbaik. SD-SD terbaik, SMP-SMP terbaik, SMA-SMA terbaik, bahkan sampai kuliah-kuliah terbaik. Tapi, karena terbaik-terbaik itu semua, karena terbaik, sekolah yang terbaik, SD terbaik, teman-teman saya juga umumnya orang-orang kaya. Yang pada naik mobil. Pada naik mobil, sedangkan klaiman sini, karena orang tuanya hanya pegawai, itu naiknya naik angkot. Ya, tahu angkot sini ya? Angkotan kota kan? Kita bercampur semua dengan bermacam-macam debu. Bermacam-macam aroma di angkot. Apalagi kalau naik bus umum, itulah klaiman dulu. Ya, bahkan saya ingat sekali kalau saya naik bus umum, itu kalau di Makassar, Damri, kalau di Bali apa namanya? Damri juga ya. Itu saya sampai bergelantungan. Bayangkan ya, SD bergelantungan. Sudah merasakan susahnya hidup. Bergelantungan sampai demi mengejar yang namanya tarif murah kan? Dulu kan waktu saya masih kecil kan 100 rupiah. Jadi saya bangunnya itu jam 6 pagi, sudah bangun, sudah pergi sekolah. Karena jadwal bus umum itu jam 6 pagi. Jadi saya harus sudah ada di tempat jam 6 pagi. Sedangkan teman-teman saya ini, semua pada naik mobil. Aduh, saya merasa, aduh gimana ya? Saya naik mobil juga sih. Tapi mobilnya beda. Ya, beda warnanya, beda baunya. Yang penting naik mobil. Kan? Tapi saya syukur juga karena masih bisa sekolah. Oke? Jadi, saya dari kecil sudah naik angkot dari kelas 3 SD sampai kelas 1 SMA. Saya naik angkot, naik bus umum, naik angkot, naik bus umum itu. Jadi, setiap hari tunggunya di satu tempat aja. Sama seperti kebanyakan orang kan? Oke? Dan yang paling, yang saya paling tidak pernah lupa, pada saat keluar main. Ya, mungkin Anda yang pernah mengalami juga. Ya, pada saat keluar main nih ceritanya. Karena saya dikasih uang jajan itu hanya sekitar saat tahun-tahun 80-an, 86-an itu sekitar 100 rupiah aja. Untuk ongkos-angkot dan lain-lain. Ya, pada saat keluar main, teman-teman saya ini semua pada jajan. Pada jajan, pada jajan es, pada jajan kue, pada jajan bakso. Sedangkan Clemens ini hanya duduk. Dengan sambil menelan ludah. Aduh, gimana ya rasanya es ini? Aduh, pernah rasain seperti itu Bapak Ibu? Dari situ saya berpikir, gimana ya rasanya jadi orang kaya ini ya? Aduh, dari situ Bapak Ibu, dari situ saya sudah lihat. Bahwa sebenarnya, kalau kita punya banyak uang, itu enak sekali. Kalau kita punya, kalau kita kaya, itu enak sekali. Jadi orang munafik yang mengatakan, ah saya tidak perlu uang. Jadi Bapak Ibu, saya heran sekali sama Anda yang alergi terhadap uang. Mana mungkin Anda bisa kasih bahagia Anda punya keluarga. Kalau dengan, tidak dengan uang. Betul kan? Emangnya, bakso bisa dibeli pakai daun-daun. Pakai kertas, kan gak mungkin kan? Ya, dari situ saya berpikir bahwa sebenarnya, saya harus punya banyak uang. Saya harus kaya nih. Tadi saya baru baca buku, disana dikatakan, saya tidak ingin kaya, tapi saya harus kaya. Di buku itu dikatakan. Saya tidak ingin kaya, tapi saya harus kaya sebenarnya. Itulah, karena kalau ingin, terkadang kan hanya ingin aja. Saya hanya ingin kaya aja. BMW hanya ingin aja, BMW. Enggak dapat juga, enggak masalah kok. Kan hanya ingin kan? Tapi dikatakan, bukan hanya ingin, tapi harus. Jadi saya harus kaya. Dari situ saya berpikir, saya harus kaya. Saya harus punya banyak uang. Oke, dari kecil, saya sudah merasakan susahnya hidup. Nah, di saat SMP, ya di saat SMP, sama juga. Tapi di saat SMP itu, saya sempat berkenalan dengan satu orang, cewek. Berkenalan aja. Belum yang lain. Oke, di saat SMP, saya masih kelas satu nih. Karena biasanya kan orang bilang, SMP kan, saman-saman sekolah kan cinta-cinta monyet ya. SMP itu saya sempat berkenalan, kebetulan beliau itu tetangga saya. Jadi tetangga aku, idol aku. Sempat berkenalan, kebetulan tetangga. Kenapa saya milih tetangga? Karena saya anggap, aduh, kalau saya dengan teman-teman saya, teman-teman saya rata-rata orang kaya, mana mungkin mau seperti Clemens, yang culun, apalagi kurus seperti dulu. Itu kurus dulu, culun itu akibat dari minder lah itu. Akibat dari minder, teman-teman semua punya banyak uang, Clemens, aduh, gak punya uang. Ya, itu akibat dari minder, culun-culun semua dulu. Sampai bungkuk lagi, aduh. Ya, gak punya style. Ya, nah, SMP itu, karena saya melihat, aduh, tidak mungkin lah saya pacar, saya pacari teman-teman saya. Ya, karena orang-orang kaya semua. Ya, sempat, ya, tetangga, kebetulan, sebelah berselisih satu rumah. Oke, kenapa juga saya memilih tetangga? Karena, kalau, kalau, apa itu, kalau pacaran, itu hemat ongkos. Kenapa? Karena masalahnya, tidak punya motor, tidak punya kendaraan sama sekali. ya, pacaran tinggal ngintip. Ada tidak dia di sebelah, ya? Jadi, gampang sekali, enak sebenarnya. Kebetulan, orang tuanya ini, buka toko, bukan toko yang musariah, toko kelontongan, toko-toko kecil, karena orang tua beliau ini, juga, orang yang, sebagai pegawai sasta, sebagai, tukang-tukang tagi aja, jadi hidup biasa-biasa aja, jadi saya pikir, aduh, lebih menghemat. Kata om saya sih juga, sebenarnya, om saya pernah bilang, Eyon, coba kamu pacari tetanggamu. Kenapa? Saya tanya, kenapa om? Karena kalau makan kue, gratis. Ya, oke, itu katanya. Oke, pikir-pikir, iya juga ya, tapi setelah pacaran, bayar juga ternyata. Karena, maksudnya, yang punya bukan dia, yang punya orang tuanya. Jadi, pada saat itu, ya, kebetulan ceritanya, jadi saya cerita, saya sebenarnya tidak, tidak langsung bilang, I love you, seperti kebanyakan orang kan. Ya, saya kan, tertarik pada pandangan pertama. Saya, aduh, suka sekali ini cewek. Aduh, kan tetangga ya, sering kan keluar ya, dari panggung rumah, saya ngitip dari jendela. Karena saya orangnya kurus, jelek dulu, jelek sekali malah. Ya, dan dia, aduh, lumayan cantik lah, jadi saya agak malu-malu sedikit. Ya, sempat, saya tulis surat, surat cinta. Ya, sembunyiin. Ya, biasanya kan kalau pelajar kan, ada meja belajar ya, saya sembunyiin di situ. Nah, kebetulan, beberapa hari kemudian, ya, saya pergi. Eh, tidak tahunya dia bongkar-bongkar, lemari saya. Dia temuin surat cinta. Surat cinta saya, dia temuin, dari situlah, saya kaget. Kenapa dia suka sama saya ini ya? Saya cek, 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 oh, ternyata dia sudah baca surat cinta. Diam-diam ya. Oke, itu juga, syukurnya, mungkin kalau jodohnya begitu ya, kita, kita gak tahu kapan itu terjadi, biasa saja. Begitulah dengan tiansi, kita tidak tahu kapan kita gabung tiansi. Kan, jodoh. Jadi saya pacaran dari SMP, sampai sekarang, teman-teman itu buat istri saya, Ibu Natalia. Oke, jadi, karena saya tidak punya uang, jadi SMA itu saya, sudah dikasih uang jajan 200 ribu, ya, taulah SMA, sudah agak-agak sedikit, lebih mahal sedikit biayanya dari SMP. Jadi, kalau pacaran, itu yang paling enaknya itu, pacaran kan, biasanya kan kita pergi makan, betul kan? Yang masih pacaran kan, yang masih pacaran ada ke sini ya? Nah, kalau masih pacaran itu kan, paling enak kita ngapel, ya, kita pergi makan ya, betul kan? Apel. Ya, itu deh. Ya, kita kan misalkan pergi makan ya, kurang afdol, kalau tidak makan. Betul kan? Tapi, saya ini juga sama, pergi makan juga. Pergi makan. Tapi, ya, karena tidak punya uang, yang bayar cewek. Tidak masalah, emansipasi wani laki-laki. Tidak masalah. Kenapa? Karena, itulah, tidak punya uang. Oke, karena masalah tidak punya uang. Sekali lagi, terbentur di masalah satu, tidak punya uang. Tapi syukur juga, saya bilang sama pacar saya, kalau mau sama saya, ya bayarin saya dong. Kan? Kan nanti kan, kalau kita kahwin kan, yang bayarin kan, kau kan saya. Ya, tapi sempat saat itu saya berpikir, saya saat itu masih SMA, habis itu mau cari kuliah, habis kuliah mau ngapain ya? Karena saya lihat saya punya bapak, pensiunan, itu kebetulan pensiunan itu sudah turun. Oke, saya bilang, saya mau kasih apa? Apakah saya mau cari kerja hanya untuk seperti itu saja? Dari itu saya berpikir, mau bisnis, bisnis apa yang bagus? Kurang tahu. Kenapa? Karena saya terus serang tidak ada bakat bisnis. Saya tipe orang yang melankolis, pragmatis, pragmatis, melankolis. Kalau tidak ada sesuatu yang menguntungkan bagi saya sih, ngapain kan? Oke, saya tipe seperti itu. Jadi, saya dulu bisnis, mau bisnis tapi enggak tahu mau bisnis apa. Tapi kebetulan, pacar saya itu jualan kue. Karena orang tuanya juga pas-pasan, dia jualan kue. Bermacam-macam kue deh. Dia pasarkan, ya di pasar-pasar, di toko-toko airnya. Dari situ, saya dan dia bisa jalan-jalan sama-sama. Oke, dari situ kita bisa dapat uang juga. Kelas 2 SMA, saya sudah sempat dibelikan motor oleh kedua orang tua saya. Kenapa? Karena saya minta masak saya naik angkot terus sih. Sedangkan teman-teman yang lain naik mobil. Gimana nih? Oke, jadi kebetulan, di hari ulang tahun saya yang hari itu, kelas 2 SMA, itu saya dibelikan sebuah motor. Saya senang sekali, aduh, saya bisa dapat motor. Motor baru. Sedangkan kakak saya, dua orang ini, dibelikan motor tua. Syukur-syukur, motor baru. Dua kakak saya hanya dapat motor tua. Ah, bangganya. Anak kesayangan artinya. Hadiah ulang tahun lagi. Jadi, motor SMP, SMA, kuliah. Ya, kuliah. Saya kuliah di, karena kebetulan, saya sebenarnya itu juga sukanya itu, lihat orang bangun-bangun rumah, bangun-bangun, apa itu? Lihat-lihat orang, hitung-hitung uang, RA, anggaran biaya, ya, anggaran biaya rumah. Jadi saya bilang, karena om saya juga itu kebetulan seorang kontraktor, yang cukup sukses di Makassar. Oke, itu, saya lihat, beliau itu, loh, enak ya, cepat bisa dapat duit ya. Dari situ saya berpikir, ya, oke lah, mungkin, kalau saya kuliah, dan saya masuk di bidang itu, ya, saya bisa juga kaya seperti beliau. Mungkin ya, kenapa? Karena, saya maunya saya masuk kuliah, dan langsung dapat kerja. Oke, itu saya maunya. Habis kuliah, langsung dapat kerja. Jadi, habis dari kuliah itu langsung. Kenapa? Karena om saya ini punya perusahaan. Nah, jadi saya masuk sipil. Masuk sipil, lima tahun di sana, sempat, ya, sempat, pada saat, pertengahan semester, ya, sebenarnya, saya bisnis multi-level, itu saya sudah tahu dari, dari lama sekali, dari, dari samannya, dari tahun 90-an, saya sudah tahu. Kenapa? Karena masalahnya, kakak saya, Anda tahu kakak saya yang pertama, namanya Pak Eko, itu sudah bawa, itu sudah masuk multi-level, sudah dari saman dulu. Kenapa? Karena beliau itu sering ke Jakarta, Bandung, Jakarta-Bandung, pulang. Ya, jadi pada saat liburan, beliau pulang ke Bandung, ke Bandung, oke, beliau masuk, si buah multi-level. Yang sponsornya, itu sepupu. Ya, sponsornya sepupu. Nah, beliau datang di Makassar, ini, ini multi-level. Saya, ini, ada kartu ID-nya, Anda masuk saja, ini bisnis bagus. Tapi, sekali lagi, saya mengatakan, saya ini orang yang tidak mudah tergoda. Susah loh dapat saya. Tidak mudah tergoda, saya melihat dulu, buktiin dulu dong, kamu berhasil. Saya mau gabung di bisnismu. Ya, tapi untung, saya tidak bergabung. Kenapa? Karena bisnisnya gagal. Ya, gagal. Ya, tapi kakak saya ini, tidak kehabisan akal. Ya, dia, kembali lagi ke Bandung. Mungkin Anda sudah dengar kasetnya, kakak saya, Pak Eko, tepuk tangan buat Pak Eko. Beliau itu dulu, pulak-balik Bandung, Jakarta, Bandung, Makassar, itu pulang ke Makassar, bukan bawa oleh-oleh, tapi bawa kartu ID. Ya, kartu ID multi-level. Yang sponsornya, herannya, sponsornya ini sepupu. Yang kata Pak Eko, kalau yang sponsornya sepupu, tidak mungkin berhasil. Ya, makanya, saya jadi nek dengan bisnis, namanya bisnis multi-level. Karena biasanya multi-level kan MLM. MLM kan biasanya identik dengan masuk lalu mati. Masuk lalu mandek, itu MLM. Kenapa? Karena saya lihat Pak Eko, masuk multi-level, mati. Masuk multi-level, mati. Nek juga deh multi-level. Nek sekali multi-level. Tapi, tahun 1998, beliau masuk di salah satu multi-level, hingga tahun 2001, saya lihat, beliau, Pak Eko ini, wah, sukses. Saya pikir, kok bisa sukses multi-level? Kok bisa ya, sukses multi-level? Kan MLM kan identik, masuk lalu mati. Kok beliau sukses? Bukan hanya sukses, jadi diamond lagi. Tapi diamond, dengan bonus kecil. Beda dengan Tianshi ya. Diamond bonusnya besar, itu diamond. Tapi saya bilang, aduh, kok bisa sukses ya? Oke, dan kebetulan, kakak saya ini, Pak Eko ini, sponsori pacar saya. Jadi mau tidak mau, harus gabung juga. Ya, jadi saya gabung, di multi-level itu. Saya gabung di multi-level itu, ya, saya sempat jalanin kepada teman-teman, ya, gabung sih, karena, ya, karena pacar juga sih, bukan karena ingin, tapi karena pacar. Oke, jadi saya gabung, saya sempat jalanin kepada teman-teman, tapi ternyata, susah juga ya. Kenapa susahnya? Saya tahu. Susahnya di multi-level itu, kenapa? tahu ya mahasiswa, mahasiswa saya hanya dikasih 200 ribu, setiap bulan. Multi-level itu, harus tutup poin pada posisi awal. Kan, bingung kan, tutup poinnya 200 ribu. Uang belanja 200 ribu. Saya mikir, daripada tutup poin, mendingan gak usah tutup poin deh. Ya, gitu kan, itulah salah satu alasan, kenapa saya gagal di multi-level itu. Oke, walaupun Pak Eko dan orang tua saya, walaupun berhasil, ya, tapi saya gagal, kenapa? Karena saya mahasiswa, yang tidak punya apa-apa. Hanya dengan bermodalkan dengkul aja. 200 ribu, tutup poin, ngapain. Dan saya juga melihat, di bisnis itu, kenapa tidak bisa berhasil, karena saya melihat, oh, saya baru temukan jawabannya. Di multi-level itu, tidak ada support sistemnya, ternyata seperti unicorn. Tidak ada support sistemnya. Ya, jadi Bapak Ibu, unicorn ini, kita sangat beruntung, kita punya unicorn, karena saya pernah mengalami, yang namanya, tidak punya support sistem, tidak ada arahan. Oke, nah, disitu saya berpikir, bahwa, ya biarin aja deh, biarin aja kakak saya ini berhasil, saya tetap kuliah aja, kuliah, kuliah. Nah, tapi, kebetulan, akhir 2001, datang seorang dewa penolong. Dewa penolong ini, ya, kebetulan sepupu saya. Dan, kebetulan, 2001 itu, Pak Eko ini mau nikah. Pak Eko mau nikah nih. Ya, jadi sepupu saya ini datang, saya penjemputnya. Ya, saya jemput beliau, sepupu saya ini di bandara. Ya, di bandara, disitu, bayangkan ya, saya jemput di bandara, di dalam mobil, di dalam mobil, ini sepupu saya ini, sepupu saya ini, berkata, hey, Yon, Yon, ada satu bisnis multi-level. Saya bilang, bisnis apa lagi? Sudah nek dengan multi-level ini? Ya, gak tauin, saya orang gagal. Ya, tapi beliau tetap bilang, hey Yon, ada satu bisnis multi-level, ada satu multi-level, namanya singa langit. Singa kok ada di langit? Namanya singa langit. Singa kan, biasanya kan kita dengar singa laut, kok ini singa langit? Iya, singa langit. Bulan Mei, bulan Mei nanti, keren sekali, sepupu saya bilang ini, bulan Mei nanti, saya dapat BMW. Wah, dalam hati kaget nih. Dalam hati kaget. Karena kan tau ya, orang-orang muda kan biasanya kan sombong-sombong ya. Anak-anak muda sekarang kan biasanya kan sombong-sombong. Saya juga sombong dulu, walaupun tidak punya uang, kere. Sombong tapi miskin, enggak masalah lah. Yang penting sombong. Tapi dalam hati kan tidak enak ditunjukin kan, karena sepupu kan, aduh, sebentar nyinggung lagi sepupu tidak enak. Dia bilang, bulan Mei nanti saya dapat BMW. Saya bilang, gila, BMW, dia tahu harganya berapa? Harganya setengah miliar tuh. Kok sombong aman sih? Jangan-jangan BMW, BMW-an. Jangan-jangan kamu ditipu deh. Dalam hati. Tapi dia bilang, dapat, saya pasti dapat. Kebetulan beliau datang bersama pacar beliau saat itu. Sampai di hotel, bayangkan ya, beliau sepanjang perjalanan itu, sekitar 45 menit, nyeletuk terus soal singa langit ini. Saya juga bilang, aduh, ini orang gila ini sepupu saya ini. Ngotot sekali ini. Bayangkan, sampai kuping ini. Kalau kita telepon kan kuping merah. Ini kuping merah juga. Ya, bilang, saya sudah punya bonus puluhan juta. Anak muda kan, kalau dengar bonus puluhan juta, kan langsung kaget kan. Tapi tetap cool, setir. Walaupun, kan sombong-sombong kan. Anak muda saya lihat sombong kan. Dengar bonus puluhan juta. Dari dua persatu, bisa puluhan juta, bisa BMW. Kan mau juga kan. Tapi tetap aja, jaga image. Setelah setir mobil. Sampai di hotel, ya, malamnya, ya, karena malamnya kakak saya ini mau kawin. Karena kebetulan saya pendamping prianya, pacar saya pendamping wanitanya, ya, di hotel pun, di prospektian sih. Bayangkan Bapak Ibu. Satu hal yang saya bisa lihat dari beliau ini, beliau ini orang yang ngotot. Ya, mungkin dari ngotot beliau itu, beliau sekarang besar sekali ya. Ya, beliau ini ngotot sekali. Dalam hati, beliau ini, aduh, supupu saya ini, kenapa ya? Nggak tahu ini. Clemens ini orangnya, orang gagal. Clemens ini, nggak ada apa-apanya. Kok masih sempet-sempetin. Bayangkan di hotel, malamnya kita mau pesta, siangnya di prospekt, bayangkan, saya lagi ganti baju, lagi ganti baju, siap-siap mau pergi pesta, lagi ganti baju, beliau nunjukin, bulat-bulatan, bintang 4, 3, bintang 5, bintang 8, 7, dapat bintang, bintang 7, 3 orang, bintang 8, penghasilan 40 juta, silver lion, BMW, gold lion, kapal pesiar. Bayangkan ya, lagi ganti baju, lagi pakai baju, diprosek, bundar-bundaran. Mungkin Anda bisa bayangkan, Anda prospek orang, orang yang Anda prospek itu lagi pakai baju. Asal jangan wanita. Beliau ini orang-orang ngonton sekali, mungkin pikir beliau, karena kalau saya tembus, otomatis semua saya bisa tembus, dari kakak saya, bapak saya, semua bisa tembus. Tapi, karena sekali lagi, saya orangnya tidak mudah tergoda nih. Sulit dapat saya sebenarnya. Ya bukan sombong, tapi yang seperti itu, orangnya pragmatis, melankolis, mau fakta dulu, fakta dulu. Beliau kan baru bilang, saya mau dapat, betul kan? Beliau kan baru bilang, saya mau dapat. Belum dapat kan? Belum dapat. Jadi bilang, tunggu dulu, tunggu dulu. Bayangkan ya, saya tidak tembus, kakak saya mau kawin, dia prospek juga. Mau kawin malamnya, dia prospek juga. Ini. Tapi kakak saya kan, aduh masuk keluar si, keluar tinggal kanan kan. Oke, tapi beliau ini, sepupu saya ini tidak kehabisan akal. Ya. Kata-kata tidak tembus. Pakai buku tidak tembus. Beliau pinjamin VCD Rusia. VCD, nih. Lihat dulu ini. Lihat dulu, coba. Coba lihat. Jadi beliau pinjamin VCD Rusia kepada kakak saya. Mungkin Anda sudah dengar, kasetnya kakak saya, Pak Eko. Biasanya kan, orang malam pengantin kan, malam pertama kan, malam paling indah kan. Ini malam pertamanya, malam nonton VCD. Itu. Karena beliau ini, pinjamin VCD Rusia. Malamnya, di pesta kawin, karena dasar, sepupu saya ini memang sangat ngotot. Bayangkannya, orang lagi pesta ini, dia kerjanya prospek. Ya, kenapa? Karena saya tahu, orang yang dia prospek ini, kebetulan satu mejanya, itu kebetulan yang dia prospek itu, kebetulan temannya istri saya. Dia bilang, itu supupumu, orang lagi pesta, lagi makan-makan, dia prospek kerjanya. Jadi memang, Bapak Ibu, saya bisa belajar dari beliau, bahwa beliau ini orang yang sangat-sangat ngotot. Ya, orang-orang yang sangat-sangat ngotot. Dari situ, saya bisa belajar banyak, bahwa sebenarnya, kalau kita mendapatkan satu orang, intinya, kita harus tampil ngotot, meskipun ditolak berulang-ulang. Orang ini sangat ngotot, walaupun, tidak tahu latar belakang saya, orang gagal apa semua, tapi karena ngotot, ya, akhirnya itu juga. Ya, mau otos kupu saya? Mau tahu? kita beri aplaus yang paling meriah buat, Three Diamond God Lion, Bapak Louis Tendian. Dan pacarnya yang luar biasa, Ibu Fefe. Ya, memang Bapak Ibu, Pak Louis ini orang yang luar biasa. Ya, tidak pantang menyerah. Ya, ngotot. Ya, sampai di kamar hotel pun, lagi pakai baju pun, di prospek. Pernah ada yang alami, orang pakai baju di prospek? Ya, itu saya alami Bapak Ibu. Bayangkan, ya. Nah, sepulang, setelah pesta, malamnya, Pak Louis ini saya tahunya keliling, keliling kota daerah di Makassar. Keliling. Ya, beliau bersama beberapa leader dan pacarnya, itu keliling daerah. Katanya dengan maksud, memporak-porandakan Makassar. Porak-poranda. Ini juga mungkin untuk menunjukkan, bahwa, sebenarnya, bisnis Tianshi, jalan tanpa kami sekeluarga. Kenapa? Nah, malam hari ini saya juga ingin, menyampaikan itu sama Anda. Bapak Ibu, kalau malam hari ini, Anda belum hati Anda, belum goya terhadap Tianshi, enggak menjadi masalah deh. Tanpa Anda pun, kami-kami tetap sukses. Tanpa Anda pun, tanpa Anda pun, Tianshi tetap bagi-bagi BMW, Bapak Ibu. Masalahnya, apakah Anda mau jadi sekedar penonton aja? Pak Heru dapat pesawat, Pak Edo dapat pesawat, saya nonton aja. Jangan sampai itu terjadi sama Anda. ingat Bapak Ibu, sesal tidak ada gunanya. Setuju? Iya dong. Jadi malam hari ini bagi Anda yang belum, belum bergabung, saya sarankan, coba cepat-cepat setelah acara ini, cepat-cepat, eh, cesku, eh, temanku, eh, mana formulirmu cepat, saya mau tanda tangan ini. Mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisnis ini semakin lama, semakin besar. Oke? Nah, saya lanjut lagi. Nah, malamnya beliau keliling daerah, nah, beliau di daerah sekitar seminggu, balik ke Makassar. Karena, kan ada VCD yang dititipi, betul tidak? Saya tidak nonton VCD-nya, tapi Pak Eko yang nonton. Ya, saya hanya dengar, di Rusia itu, dibagi katanya, saat itu orang Indonesia itu dapat dua BMW. Ya, saat itu dapat dua BMW. Kata Pak Eko ya, saya juga belum nonton sih. Nah, pulang di Makassar, ya Pak Luis presentasi. Baru saya nonton. Oke? Nah, pulang di Makassar, karena kami tahu, bahwa Pak Luis pulang ini, pulang ke Makassar, dengan tujuan, yang namanya sekarang, yang saya tahunya itu sekarang, namanya follow up. Kan keren ya? Follow up. Ya, beliau follow up, kami tahu. Nah, pasti Pak Luis ini mau presentasi lagi, mau follow up lagi. Kami panggil pihak ketiga. Karena kan, kalau kami nolak Pak Luis, tidak enak. Betul tidak? Keluarga. Sebentar, pecah hubungan keluarga. Kan tidak baik kan, kalau keluarga, kalau sepupu yang tolak, aduh, sebentar, aduh, gimana ya keluarga, tidak enak lah. Mungkin Anda juga mengalami kan, kalau tolak saudara, tolak sepupu sih, tidak enak gitu kan. Nah, kami pun begitu, kami merasa, aduh, kalau kami tolak ini Pak Luis, eh tidak enak. Ada juga pacarnya di situ. Ada juga teman-teman yang tidak enak. Nah, makanya kami panggil pihak ketiga. Pihak ketiga, yang bukan dari keluarga. Supaya, karena untuk menolak itu enak. Kami panggil pihak ketiga, yang saat itu, juga teman kami, beliau sekarang sudah meraih reward BMW-nya, beri tepuk tangan buat Pak Hariman Ampiring. Jadi sebenarnya, kami itu awalnya mau menolak secara halus. kami panggil pihak ketiga Pak Hari, kita bilang sama Pak Hari, kita semua bilang sama Pak Hari. Eh, sebentar, kalau Luis, presentasi Tianshi, kami kan enak bisa nolak gitu kan. Kami kan enak bisa nolak. Eh, coba kamu, cari-cari di mana kelemahannya Tianshi. Cari kelemahannya itu, biar kita bantai itu namanya Luis. ya, bayangkan Bapak Ibu, betapa negatifnya kita-kita semua. Aduh, jadi, kami hadir, sekeluarga saya, Pak Eko, Pak Fennan, kedua orang tertua saya, Pak Hari, Pak Luis mempresentasikan lagi, bintang delapan, di papan tulisnya bintang delapan, begini-begini-begini, Silver Lion, BMW. Pada saat Pak Luis, menjelaskan, kami kan, diam-diam aja kan, sambil terpesona pasti ya, pasti terpesona deh. yang tidak terpesona lihat BMW, aduh, itu bukan manusia kayaknya itu. Kenapa? Karena BMW diciptakan untuk manusia, dan oleh manusia. Gitu kan? Jadi, kami memperhatikan dengan seksama, dengan dalam hati sih tertarik. Tapi sombong-sombong dikit sini, enggak apa-apa. Kan butuh perjuangan, sukses kan? Nah, sambil, jadi kami melihat, mendengarkan, dengan baik, Pak Hari, kerjanya itu, mengerut-mengerut dahi. Mau tahu, di mana kelemahan Tiansi. Betul kan? Mau tahu di mana kelemahan Tiansi. Jadi pada saat, kami tanya, Pak Hari, selesai Pak Luis presentasi kan? Selesai. Eh Pak Hari, tahu, dapat tidak kelemahan dari Tiansi? Pak Hari bilang apa? Ngeri ini bisnis. Ini Pak Bukan kelemahan Pak, ini kelebihan Pak. Kelebihan. Aduh, gimana sih Pak Hari ini? Aduh. Tidak jalannya tugas dengan baik ini. Aduh. Gimana sih caranya ini? Asisten kok tidak benar ini kan? Oke, kelebihan malah. Iya Pak, gimana sih perusahaan kita dulu? Kan kita kan orang multi-level perusahaan dulu. Kita kan tidak ada yang namanya BMU gratis, kapal persiar gratis. Ini kan ada Pak. Ya pasti kelebihan dong Pak. Gitu kan? Jadi, malam hari itu, Pak Luis, tidak kehabisan akal. Kenapa? Karena, ya mungkin, kalau kita presentasi hanya, hanya begini saja. tanpa menunjukkan bukti, itu kan kurang serak ya. Kurang serak. Aduh, saya mau butuh ini orang lihat. Ini bukti kan? Oke, jadi saat itu Pak Luis memutarkan VCD Rusia tadi, yang saya belum nonton. Airnya saya nonton. Oh iya ya, perusahaan ini betul-betul bagi BMW ya. Kayak kacang goreng. Ini bukan kacang Pak, ini BMW ini dibagi. Ya, dari situ, saya melihat, Bapak Ibu, ini perusahaan bagi mobil mewah. Harga mobil mewah, tadi BMW harganya 500 juta. Artinya, ini perusahaan, ini bukan perusahaan kecil, ini perusahaan besar, yang namanya singa langit, ini perusahaan besar. Aduh, tidak bisa nolak aku perusahaan besar. Perusahaan besar, pasti bagi-bagi mobil besar, hadiah besar, betul kan? Nah, kalau kita ikut di perusahaan besar, kita pun ikut imbasnya, kena besar-besarnya semua. Betul kan? Makanya bonus para pemimpin Anda di depan ini, besar-besar semua. Aduh, ngeri kan? Ya, itulah dia perusahaan besar. Jadi, Bapak Ibu, saya sangat heran sekali, sama Anda, yang malam hari ini, diperlihatkan itu, pembagian BMW, yang malam hari ini, belum klik. Mungkin ada skrupnya, yang longgar. Ya, Bapak Ibu, Anda perlu konsumsi kalsium. Kenapa? Karena mungkin kekurangan kalsium. Ya, itu dia. Tidak ada yang bisa menolak, yang namanya bisis Tiansya, aduh Pak, minta ampun Pak Luis, tolong dong mana formulirnya Pak. Pak Luis bilang, dari tadi kek. Tidak capek-capek. Jadi, malam hari itu, ya, malam hari itu, kami sekeluarga, gabung, semua. Gabung semua. Saya pun, karena melihat, Pak Eko kok gabung ya. Pak Fainan pun gabung. Ya, akhirnya tergoda juga kan. Sebentar, Tiansy besar, saya tidak gabung kan, percuma. Saya kan mau besar kan, saya kan dari 200 ribu, lihat BMW, aduh Pak, minta ampun kan, langsung aduh. Pasti berhasil saya. Karena dari dulu saya bilang, pasti berhasil ini. Ini bisnis, tidak ada tandingannya. Ya wajarlah, Tiansy, tidak ada poin. Aduh, enak sekali bisnis. Tidak ada tutup poin. Nah, ini dia. Tidak ada tutup poin pada posisi awal. Saya yang penghasilan 200 ribu, ya gampang deh. Kenapa? Karena Tiansy tutup poin, kalau sudah ada penghasilan. Betul kan? Enak sekali ini bisnis. Bisa dicicil lagi. Aduh. Bisnis mana, yang dapat BMW gratis, bisa dicicil. Gabungnya. Bisnis mana coba? Bisa berikan sama saya? Ya bisnis Tiansy dong. Jadi, semua orang bisa. Saya mahasiswa saya itu masih kere, masih tidak punya uang, dompet tipis. Bisa juga gabung. Ya, tapi gabungnya juga bingung ini. Kenapa? Karena Pak Eko gabung, Bapak saya gabung bintang tiga. Itu pun, karena, ya, itu pun karena, bukan karena kami kaya memang, bukan karena kami kaya. Karena Bapak saya pensiunan, terus serang Bapak saya pensiunan, terima uang pesangon, tapi itu pun ditipu, hilang uangnya semua. Dan, karena, karena mau kembali, maka kami bilang, percuma deh, kalau gabung bintang dua, percuma. Kenapa? Karena bisnisnya, bisnis setengah-setengah. Bisnis kecil. Nggak, aduh, nggak ada levelnya itu bintang dua sebenarnya. Yang levelnya bintang tiga. Makanya, Pak Eko bintang, Bapak saya bintang tiga, Pak Eko bintang tiga, Pak Fena bintang tiga. Pak Luis tanya sama saya, Eion gabung bintang berapa? Aduh Pak, tunggu dulu Pak. Saya kan tidak punya uang ya, 200 ribu kok sebulan, tidak ada uang pasti pada saat itu. Nah, saya pusing, 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 saya cari akal. Cari akal bulus nih, karena saya sebenarnya orangnya pemalu. Saya ingat, aduh, kalau saya pemalu, pinjam uang, pinjam sama siapa ya? Orang tua sudah keluarin duit 2 juta. Mau pinjam sama siapa? Bingung kan? Oke? Nah, tapi Bapak Ibu, saya saat itu, langsung kepikiran pinjam. Kenapa? Karena tidak ada alternatif lain, harus pinjam. Kalau mau cari lagi, kalau mau nunggu lagi sampai 2 juta, sampai kapan kan? Oke, jadi Bapak Ibu, saya juga pernah baca bukunya Robert Teckiyosaki, ya, utang, kalau Anda utang, itu tidak semuanya utang itu jelek. Siapa bilang utang itu jelek semua? Karena ada, ada dua macam utang. Ada namanya utang jelek, ada namanya utang baik. Kan? Utang jelek, apabila Anda pinjam uang, dan uangnya itu, dan itu bisa mengasihkan nilai yang nilainya menurun. Ya, Anda pinjam uang untuk sesuatu, misalnya Anda cicil mobil, itu kan turun ya. Oke, tapi kalau utang baik, apabila Anda pinjam uang, dan Anda investasikan untuk sesuatu yang nilainya naik, itulah utang yang baik. Jadi Bapak Ibu, bagi Anda, ya, ya, jadi bagi Anda yang saat ini mungkin, ya, merasa diri Anda mahasiswa, atau mau gabung tiansi, tapi tidak punya uang, tidak masalah. Saya tidak menyerahkan Anda ya, saya tidak menyerahkan Anda pinjam. Itu jalan terakhir. Cuma, saya mengatakan, utanglah, pinjamlah. Kenapa? Karena kalau Anda pinjam, dua tahun BMW pasti itu. Tidak masalah. Ya, nilainya, naik. Dapat bonus kan naik. Saya bersyukur juga, saya utang dulu. Kalau tidak, ya BMW, nggak mungkin markir di garasi sekarang. Oke, nah, jadi saya pusing-pusing-pusing, alat terakhir selain utang. Karena saya pemalu, saya manfaatkan pacar. Ngapain? Ada pacar kan? Kalau tidak dimanfaatkan, manfaatkan aja pacar. Saya bilang, eh, sayangku. Kan biasanya kan, kalau orang pinjam uang kan, baik-baik. Kalau jahat, eh, mana uang dulu kan? Pasti tidak diberi pinjaman kan? Tapi ini, eh, sayangku. saya calon suami ini, berpikir tentang masa depan. Kata-kata mutiara dulu deh. Lunakan, lunakan hati sang pacar kan, tidak masalah kan? Gimana nih? Kalau saya kerja, saya lulus saya kerja, gaji sarjana berapa sih? Saya sarjana, saya lihat, aduh, mau punya mobil mewah tidak? Pastikan mau kan pacar saya kan? Iya, pinjamin uang. Kalau kita mau kerja, terus kerja, terus kerja itu, sampai kapan kita kerja ya? Sampai mati, sampai tua, sampai rambut putih, gitu kan? Oke, tapi pacar saya bilang, iya, kok mau berapa? Saya mau dua juta. Wah, kaget. Dua juta, tidak ada dua juta. Di mana? Oke, pacar saya bilang, oke, kebetulan pacar saya ini, kenal baik, dekat baik, sama istrinya Pak Eko. Makanya, Bapak Ibu, saya juga tahunya, bahwa Pak Eko ini, kalau tahu saya pinjam sama istrinya, dia tidak mau kasih pinjam. Kenapa? Karena saat itu dia juga, pada saat meminta uang, istrinya tidak kasih. Ya, makanya, waduh, dia hilang, kalau saya tahu dulu, kan biasanya kan, kalau pinjam sama Pak Eko kan, pasti tidak dikasih kan? Ini maaf, pacar untuk pinjam sama istri. Tidak masalah. Tapi, istrinya Pak Eko, karena Pak Eko juga, saat itu kekurangan uang, terus serang, baru nikah, habis semua uangnya, terus, istrinya, bagaimana-bagaimana, habis semua uangnya, istrinya cuma bilang, aduh, saya cuma punya 500 ribu nih. Ya, tidak masalah deh, bintang dua saja. Oke, jadi Bapak Ibu, saya gabung sebenarnya, awalnya itu, dari pertama, uang pinjaman, dengan 500 ribu, gabung bintang dua. Tidak masalah. Oke, tapi Bapak Ibu, saya pinjam, itu dengan tolerir, harus dikembalikan. Jadi, saya orang tahu diri nih, saya harus kasih kembali. Karena kan, saya berpikir seperti ini Bapak Ibu, bisnis Tiansi ini, bisnis paling pasti. Kenapa? Karena bintang dua, dapat bintang dua, saya sudah dapat 140, bintang tiga, bintang tiga dapat 48, jadi pasti kan? Tapi saya tidak berhenti sampai bintang dua. Karena saya bilang sama Pak Luwis, Pak Luwis, apakah bintang tiga itu, semua dua juta itu, dengan grup? Pak Luwis bilang, enak aja, bintang tiga itu sendiri dong. Tau ya, gaya Pak Luwis kan gimana kan? Enak aja kan? Wah, saya pusing nih. Pak Luwis bilang, hey, kalau tidak gabung ini malam, kamu, tidak tahu, kamu gabung kapan lagi? Karena besok, saya sudah mau pulang ke Bandung nih. Karena saat itu, di Makassar, belum ada stokis, terus terang, jadi Pak Luwis pintar sekali, dia closing, pada saat memang dia mau pulang. Supaya, ada alasan, wah, pulang ke Bandung, tulis ID, kirim barang. Pak Luwis bilang, kalau mau tunggu stokis di Makassar, aduh, sampai kapan? Mendingan, ini malam saya bawa, ya, uang kalian semua, belanja, nanti saya kirim. Oke, jadi, saya pusing, jadi saya gabung bintang dua, itu sampai Pak Luwis pulang, tidak masalah, karena kan, ya, mau diapain kan? Tidak ada uang masalahnya kan? mau dipaksa juga, sampai mau di apapun, mau dipros-pros juga itu, enggak, 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 akan ada. Oke, tapi kenapa saya bintang tiga? Karena kebetulan, Bapak saya, orang yang, kena darah tinggi, ya, darah tinggi, jadi, beliau itu sering beli vigor, jadi itu luar biasa sekali vigor, bisa turunkan darah tingginya Bapak saya, jadi, Bapak saya, ada kelebihan belanja, saya bilang, Pak, Pak, daripada vigor itu, Bapak kasih masuk, namanya Bapak, mendingan kasih nama saya dong, kan, goda-goda orang tua kan? enggak masalah, mama saya setuju, oke, gabung, jadi saya gabung itu juga, bukan semua uang saya, uang pinjaman semua itu, tidak masalah, yang penting bintang tiga, yes, oke, nah kebetulan, selama satu bulan itu, dari kami bergabung itu, saya tidak melakukan aktivitas sama sekali, kenapa? karena sekali lagi, saya orangnya pemalu, tidak punya teman masalahnya, jadi selama satu bulan itu, ya, saya kaget juga, bulan kemudian, ya, saya dapat bonus 600 ribu, hah, tidak ngapa-ngapain, 600 ribu, gimana kalau saya ngapain ya, kenapa? karena Bapak-Ibu, saat itu, saya, di bawah saya ditaruh, namanya Pak Hariman Ampiring, ya, bintang tiga, terus, karena saya orangnya memang pemalu, tidak tahu sama sekali presentasi, Pak Eko yang bantu, masuk lagi, satu di bawah, tidak ngapain-ngapain, dapat bonus 600 ribu, tapi Pak Luis bilang, eh, kasih kembali sama Pak Eko itu, hah, 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 tidak masalah, itu masa lalu, ya, yang penting kan BMW sekarang kan, hah, 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 tidak ngapa-ngapain, satu bulan dapat bonus, aduh gimana, kalau ngapain ya, aduh, nah, terus satu bulan kemudian, ya, Pak Luis datang, kenapa? karena, kebetulan kami sekolah memang tidak jalankan juga, Pak Eko mau ke bisnis pisang goreng, dan, dan, kalau basah Makassar itu bakar, kalau sini apa tadi? Sukun, ya, sukun-sukun goreng, hah, itu bisnis, Pak Luis bilang, aduh tidak beres di Makassar ini, hah, hah, harus datang di Makassar ini, nah, Pak Luis datang di Makassar, ya, langsung datang ke rumahnya Pak Eko, itu, motivasi, aduh gimana sih, katanya mau BMW gimana dong, oke, jadi Pak Luis, rencanakan buat namanya OPP, di sana OPP dijelaskan, ya, OPP dijelaskan, bintang ini, ini sama, kan, terus, saya kan tidak tahu, bilang ada tujuh langkah, MC mengatakan, ada cara efektif untuk menjalankan bisnis ini, saya bilang, cara efektif apa? hah, ya, cara efektif yang bagaimana? tujuh langkah dibawakan oleh, orang yang luar biasa, kita sambut Bapak Luis Tendean, uh, Pak Luis datang bawakan tujuh langkah, ya, saya bilang, tujuh langkah, tujuh langkah seperti apa ya? langkah apa itu? saya tanya, saya tunggu-tunggu Pak Luis, karena kan pengantarnya pasti banyak ya, kan, saya tunggu-tunggu, langkah pertama apa? tapi ternyata langkah pertama, impian, impian, terus-terus-terus sampai ke tujuh alat bantu, nah, saya tergugah pada saat, Pak Luis memperlihatkan yang namanya, multiply, anda tahu multiply? satu dapat satu, dapat dua, kan, dua menjadi empat, saya baru tahu Bapak Ibu bilang, bisnis ini, awalnya memang kita kecil, tapi kalau kita konsisten menjalankan bisnis ini, satu tahun saja, dengan satu orang dapat kita satu-satu bulan, hasilnya 4.096 orang, saya dalam hati mengatakan, ini bisnis ngeri sekali, mungkin hari ini, anda melihat, aduh grup saya ini baru 10 orang, baru 20 orang, atau baru satu orang, Bapak Ibu tidak masalah, konsisten saja Bapak Ibu, duplikasikan, satu-satu-satu, konsisten, dua tahun, pasti akan berlipat ganda, ini, oke, Anda tahu bola salju, bisnis ini adalah efek bola salju, menggumpal, 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 pecah, apa itu, menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, dan akhirnya, pecah di mana-mana grup Anda, ini ngeri sekali bisnis ini, itulah multiply, dari besar-besar, besar, mungkin Anda tidak tahu hari ini, Anda di Bali, mungkin grup Anda sudah ada di sana, di Hongkong lah, di Makassar lah, di mana-mana deh, item bisnis, ini yang luar biasa, dari multiply, di sana saya melihat bahwa, ini saya harus jalankan, dan besoknya, ya besoknya, Pak Lewis adakan namanya NDT, bersama beberapa leader, ya Pak Lewis, bawakan lagi sesi impian, ya kan, karena kan Pak Lewis kan ahlinya di impian ya, itu luar biasa sekali, oke, nah, sekali lagi, saya tidak mau datang, Pak Fenang bilang, hei, karena kan kebetulan Pak Fenang kan, aplen saya, ya pasti dong, dia dorong, gimana sih ini, ya katanya mau tak bisnis ini, cara singkatnya gimana, hadir dong di NDT, jadi dengan, satu dengan terpaksa, karena saya belum tahu visi saya, oke, saya hadir di NDT, ya dengan, karena kata-katanya Pak Fenang, oke, jadi hari ini juga, Anda harus memanfaatkan yang namanya, NDT di kota Anda, itu penting sekali Bapak Ibu, di NDT itu Pak Lewis mengatakan, bagi Anda yang merasa diri Anda tidak bisa, Anda seperti seekor gajah, kenapa gajah, karena Pak Lewis menceritakan tentang gajah sirkus, Anda tahu cerita tentang gajah sirkus, gajah sirkus itu, ya, parasat kecil itu, sudah dipasungi dengan bola besi, ya, jadi dia mau tarik, aduh gak bisa, aduh gak bisa, aduh gak bisa, jadi pada saat besar, ya, hanya ditancapkan dengan sebatang kayu, ya, karena gajah kan bisa mengangkat beban satu ton, ya, tapi kok kayu gak bisa, kayu yang, sebatang kayu aja gak bisa, karena dia sudah berpikir bahwa, dari kecil sudah tidak bisa, walaupun Anda suruh, ya gak bisa, jadi Pak Lewis mengatakan, disitu saya tersinggung sedikit sih, kalau Anda mengatakan diri Anda tidak bisa, Anda sama seperti seekor gajah, jadi, kalau saya tidak bisa Pak, saya gajah ya, ya, jadi, kalau hari ini saya kembali katakan, kata-katanya sama Pak Lewis, ya, sama Anda, kalau Anda merasa diri Anda tidak bisa, Anda patut belajar sama contoh gitu, gajah itu, di sebelah itu, ya, berkatalah bisa Bapak Ibu, jadi disitu saya berpikir, bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa, kalau saya tidak bisa, saya gak aja pasti, ya, nah, jadi saya jalankan, 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 tapi, saat itu, Pak Eko, karena sudah pernah mengalami bisnis seperti ini, beliau buat namanya home meeting, di rumah, ya, home meeting di rumah, besar memang, memang penuh, ya, rumah kami itu, kamar tamunya itu, 4x4, penuh, ya, tapi yang memenuhi, itu semua grupnya Pak Eko dan Pak Venan, Clemens, tidak punya grup, kenapa bisa, karena satu kendala utama Clemens, tidak tahu bicara, tidak bisa menelpon orang, ada yang seperti saya, ada, merasa diri tidak bisa bicara, susah mengundang orang, ada yang seperti saya, Anda pemenang berikutnya Pak, kenapa, saya baru tahu ternyata, saat itu, saya tidak punya daftar nama, aduh, daftar nama itu ternyata penting, ya, iya, karena saya hanya berpikir di kepala, siang hari saya kuliah sudah hilang, sudah penuh dengan rumus-rumus, sipil, daftar nama sudah hilang, gitu kan, jadi pentingnya Anda buat namanya daftar nama, supaya Anda tahu, Anda hubungi siapa, ya, jadi saat itu, saya ingat kata-kata Pak Luis, setelah impian Anda buat daftar nama, saya buat daftar nama, daftar nama, tentunya kan daftar nama yang paling dikenal, itu kan pertama keluarga dulu kan, keluarga, terus teman-teman, nah keluarga saya, siapa sih keluarga saya, keluarga saya, kalau di Jakarta dihabisi semua sama Pak Luis, sudah, ya, di Makassar deh, nah, di Makassar kebetulan ada Pak Luis, ya, saya, saya ingat dengan satu tante saya, saya minta bantuan Pak Luis, karena kan tentunya kan, tante saya kan tantenya Pak Luis juga ya, gitu kan, eh, Pak Luis, Luis, bantu dong, tante, tante, ini tante orang bisnis, ya, Pak Luis bantu, kebetulan tante saya, orangnya pengusaha, ya, pengusaha, Pak Luis singgung soal kebebasan waktu, eh, tante, tante, sampai kapan tante mau jaga toko tante, tante sampai mau tua tante, memang banyak uang tante, tapi tidak ada waktunya, tante saya juga bilang, iya, 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 ini tante saya gabung, gabung bintang tiga lagi, aduh, syukur Tuhan, karena dengan bantuan Pak Luis tendean, oke, saya bilang, aduh, saya, yes, saya sudah dapat satu bintang tiga nih, tante lagi keluarga, karena kebetulan tante saya juga, eh, orangnya suka bisnisnya, saya bilang, eh, ini pasti jalan, ini karena banyak temannya, pasti jalan, pasti jalan deh, nah, yang kedua, saya cari teman-teman kampus, ha, teman-teman kampus kan, saya lihat, saya pikir, teman kampus, saya kan orangnya kurang pergaulan, anak-anak kampus kan itu kan biasanya kan, bikin geng-geng ya, betul kan, geng-geng, ada geng ini, geng ini, geng ini, saya dulu, gengku hanya empat, geng saya hanya empat, makanya dijuluki FSE, karena hanya empat orang, saya prospek empat orang ini, aduh, dasar teman, tidak percaya sama teman sendiri, eh, gak usah deh, empat teman saya semua menolak, saya pikir, kenapa ini temannya, di saat senang baru sama-sama, tapi saat disusah, menjelaskan bisnis, kasih bisnis, gak mau, gak masalah deh, teman, oke, ada teman lain, oke, nah, saya prospek teman-teman saya yang, sebenarnya kurang akrab, ya, tapi saya beranikan diri, oke, karena kan kita juga biasa sehari-hari ya, jadi kita pastilah, kita prospek, nah, kebetulan kami punya, biasanya itu, angkatan itu, karena di UNAS itu ada tangga, tangga tempat duduk-duduk, gitu kan, kalau kampus kan biasanya kan, ada kan, kita kan, kalau tidak ada kerjaan kan, kita kumpul-kumpul ya, nah, ada tangga, bayangkan ya, saya datang, saya datang, sebelum saya sampai, semua sudah kabur, pernah alami seperti saya, yang masih semua, iya, saya tanya sama teman saya, kok mereka kabur, tau, jawabannya apa, jawabannya, tadi, mereka sudah sepakat, kalau ada klaimens datang, segera kabur, kenapa, saya tanya, kenapa, karena katanya, kamu penyebar virus multilevel, saya baru tahu, ternyata, Bapak Ibu, aduh, sedih sekali, teman-teman, tidak ada, pada kabur, semua belum di presentasi, sudah kabur, gimana nih, mau dapat apa, gitu kan, nah, tidak kebiasaan akal, teman kampus, tidak ada, teman SMA, karena kebetulan, karena saya kurang pergaulan, dulunya, saya masuk organisasi, oke, OSIS, SMA, ya, saya dapat satu, seksi, nah, saya lihat, oh, ada teman OSIS saya, ketua OSIS lagi, ketua OSIS, nah, saya coba beranikan diri, saya telpon dia, halo Cez, karena kan, kalau teman kan, tidak bisa bilang, halo Pak, kaget kan, kan biasanya kan, kalau di NDT kan, kita biasanya diajari, gunakanlah bahasa sehari-hari, gitu kan, ya saya gunakan bahasa sehari-hari, halo Cez, dia bilang, dum, ben telpon, iya Cez, saya mau jelaskan, ada bisnisku yang bagus sekali, apa dia bilang, saya juga punya bisnis, punya bisnis, ya, tapi, saya bilang, bisnismu bisnis apa, oh, kebetulan saya bisnis voucher, ah, syukur, bukan bisnis multi level, bisnis voucher, oh, iya, dia bilang, karena dasar orang bisnis, orang bisnis kan, kalau ada bisnis lain, yang menghasilkan, bagus kan, iya, iya, datang Cez, dia suruh datang kan, karena mau tau kan, itulah orang bisnis, suka bisnis, walaupun, sudah dapat uang banyak, dia mau dapat uang lagi kan, oke, nah, jadi dia bilang, iya, datangku Cez, datangku, jadi saya datang, ya, saya datang ke rumahnya, saya jelasin, 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 walaupun dengan sedikit terputus-putus, dasar orang baru kan, belum tau presentasi terputus-putus, ya, saya jelaskan, 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 ya, dia bilang, oh iya Cez, saya gabung pasti, saya bilang, kapan, pasti saya gabung, kapan, ya, tenang aja Cez, gabung, saya tanya, gabung bintang berapa, pasti dong bintang tiga, orang bisnis, ya kan, oke, saya tunggu, oke, nah besoknya saya tagi, eh, kapan Cez, bagaimana janjimu, dia bilang, tunggu dulu Cez, tunggu dulu, mana lebih 2 juta, tunggu dulu, tunggu dulu, minggu depannya, saya tagi lagi, tunggu dulu Cez, tunggu, tunggu dulu, ada bisnis kulit lain dulu, saya urus dulu bisnis kulit, tunggu dulu, saya ingat, pengalaman dari Pak Luis, Pak Luis itu orang yang ngototot, sifatnya, jangan pernah lepaskan satu orang ini, sebelum ter-closing, jangan pernah lepaskan yang satu ini, sebelum dia ter-closing, saya kejari dia, mana janjimu, atau mana, akhirnya dia gabung bintang, tiga juga, ah syukur, gabung bintang tiga, nah, saya ada prospek juga beberapa teman, beberapa teman, gabung bintang dua, gabung bintang tiga, ya, tapi saya lebih, saat itu saya, karena tidak ada sistem, saya tahu, ya, saat itu saya hanya, saya one on one, one on one, karena memang, saya kurang menghargai, saat itu pertemuan, Bapak Ibu, saya kurang menghargai, yang namanya pertemuan, walaupun Pak Eko, Pak Venon, buat home meeting, ya, saya, karena teman-teman saya, tidak ada yang mau ke home meeting, karena kan, tante kan orang pengusaha, ya, belum mengerti namanya pertemuan, kan, teman juga orang bisnis, kalau pertemuan saya, aduh, malas kan, jadi saya bantu mereka, saya bantu mereka, one on one, one on one, one on one, saya bantu mereka, one on one terus, tanpa menghargai, yang namanya pertemuan, akhirnya, yang terjadi apa, Bapak Ibu, memang teman saya ini, bintang lima, memang, bisa saya bantu sampai bintang lima, oke, tapi yang terjadi, setelah bintang lima, jaringannya hancur lebur, stres kan, akibat dari apa, tidak menghargai, yang namanya, pertemuan, itulah dia, iya, jadi hari ini, bagi anda yang hari ini, yang sudah gabung, yang malas-malas ke pertemuan, segeralah bertobat, Bapak Ibu, hadir pertemuan, sebelum hal itu terjadi, sama anda, aduh, ya, hadirlah pertemuan, sama kasusnya, sama saya punya tante ini, ya, tapi karena dia orang bisnis juga, walaupun saya bantu one on one, dia juga agak sedikit teachable, pernah, ada cerita sedikit, dia minta saya punya bantuan, eh Yon, saya mau adakan home meeting nih, home meeting, kamu jadi pembicaranya, saya kaget, ha, tante, saya belum bisa bicara tante, bagaimana saya mau home meeting, oke, saya tidak kebisaan akal, kan ada upline, betul kan, kita sebagai anggota kan ada upline, betul ya, ada upline, ya, saya minta bantuan Pak Fenan, kak, bantu dong, ada home meeting, saya kan grupmu juga kan, kalau dia besar kan, anda juga besar kan, oke, jadi bantu, tapi dengan satu syarat, apa syaratnya, kamu harus jadi MC, hah, bicara lagi, kaget kan, mungkin bagi anda yang saat ini, merasa, aduh, susah sekali naik ke depan panggung, susah sekali jadi MC, susah sekali jadi pembicara, betul kan, kenapa, karena malu, keringat dingin kan, dilihat banyak mata yang lihat disini kan, malu kan, saya pun dulu seperti itu Pak, saya dulu, pada saat Pak Fenan bilang, saya tidak akan ada kan home meeting, sebelum anda jadi MC, jadi terpaksa deh, saya home meeting, dengan berat hati, selamat malam Pak Fenan, ya, karena kan, orang pemalu, orang pemalu disuruh tampil, ya pasti, suaranya gementar, betul kan, selamat malam Pak Fenan, terima kasih anda hadir, kita panggil saya Pak Fenan, itu pengalaman yang tidak terlupakan sama saya, itu di saat, itu pertama kali saya bicara di depan banyak, di depan 10 orang, 10 orang, ya karena kebiasaan berbicara, ya saya bisa bicara di harapan 2000 orang saat-saat ini kan, oke, karena kebiasaan aja, ya, pernah ada cerita lagi, ya saya ini orangnya pemalu, ya kan, jadi pada saat saya presentasi, ketika datang Pak Eko, Pak Fenan, saya langsung stop, karena malu dilihat, kalau salah kan, iya karena, saya kan orang yang pemalu, Bapak Ibu, tapi Pak Eko dan Pak Fenan, bagus sekali orangnya, beliau memang memimbing, beliau bilang, kalau kamu tidak latihan presentasi, kalau kamu tidak berani tampil, untuk sekali aja, ya, kalau kamu tidak berani tampil, tidak akan pernah kamu tampil selamanya, tidak akan pernah, grupmu akan besar, ya, kebetulan, karena home meeting itu, sudah semakin lama semakin ramai, sampai Pak RT pun bingung, ini pertemuan apa ya, ya, kalau mau dibilang, kalau Kristen kan ada dua kumpulan ya, kumpulan dua kan, dua rupu namanya, kalau mau dibilang doa sih, tidak mungkin, ini berlangsung setiap hari, ini, pertemuan apa ya, Pak RT juga bingung kan, oke, tapi ya cuek aja, nah Pak Eko bentuk namanya tim, mungkin Anda sudah dengar kasetnya Pak Venan, bentuk namanya tim sembilan, wah, keren sekali, tim sembilan, saat itu yang namanya Qnet, Qnet team, Q, itu menurut penanggal itu kan, Q artinya sembilan ya, makanya jumlahnya sembilan orang, sembilan orang, nah OPP pertama, karena home meeting memang, rame, OPP pertama, uh, rame, penuh, memang penuh, ya, kami adakan di hotel, tapi, semakin, OPP jalan, home meeting semakin tidak jalan, ini lagi kacau nya, oke, jadi Bapak Ibu, saya katakan hari ini Bapak Ibu, walaupun ada OPP di kota Anda, Anda tetap harus adakan namanya home meeting, ya, itu dia, ini yang terjadi sama kami, OPP ada, home meeting tidak jalan, ya, akhirnya tim sembilan ini sebenarnya tugasnya untuk berbagi tugas, ya, ada yang atur kursi, ada yang pasang spanduk, ada yang presentasi, ada yang atur musik, gitu kan, oke, tapi akhirnya itu berubah, berubah tugas, tim sembilan, tim penombok uang gedung, ya, makanya, tim sembilan ini namanya tim penombok uang gedung, jadi, dari tim sembilan ciut, menjadi, tim tiga orang, kan, karena masalahnya, kalau tim ini datang, dia pasti tahu, kalau habis acara, siapa sih ditagi uang, jadi mereka tidak mau datang semua, kan, tapi, saya tiga orang tetap bertahan, ya, mau tidak mau harus bertahan, Bapak Ibu kan, karena kan tidak enak, kakak kan dua orang kan ikut tetap bertahan, ya, otomatis adik harus bertahan, akhirnya tiga orang ini yang dapat BMI pertama kali di Makassar kan, dari bertahan, kacau sekali, ya, OPP, OPP, nomor-nomor-nomor, kami sempat, Pak Eko sempat SMS Pak Luis, Pak Luis, gimana nih, OPP nomok terus, bonus belum ada, uang habis, gitu kan, bagaimana nih, mau bubarkan aja OPP, jawabannya Pak Luis cukup singkat, Pak Luis bilang apa, dibalasannya sama Pak Eko, ini Pak Eko yang sampaikan sama saya, Pak Luis bilang, terus sukses, tidak terus gagal, kok jawabannya itu Pak, terus sukses, sukses apa Pak, nomok, ya, terus sukses, tidak terus gagal, dari situ kita bilang, oh iya kita terus aja, biarpun nomok, ya, akhirnya dari bertahan, dari bertahan, dari bertahan itu, ya, di Makassar sekarang ini setiap hari ada yang namanya OPP, itu luar biasanya, ya, setiap hari ada OPP, nah Bapak Ibu, satu persatu, satu persatu, karena dari kebiasaan, saya sudah biasa presentasi, ya, karena dari kebiasaan, saya juga sudah, dulu Bapak Ibu terus serang, saya, kalau mau disuruh presentasi, saya sukanya marketing plan, karena kan pasti-pasti kan, kan sudah jelas kan, ada tulisan, jadi tinggal baca kan, nah pada saat saya disuruh presentasi produk, saya bingung, saya bukan dokter, gitu kan, Pak Ibu bilang, aduh, ini kamu ini, kakak, saya sudah suruh, bawakan materi, nanti, nanti kamu tidak sukses loh, tidak bisa besar loh, saya bilang, mau tidak mau, Bapak Ibu, presentasi produk pertama saya, satu harian full itu, sebelum presentasi, saya belajar buku produk, ya, bayangkan, jadi saya memang orang yang suka, mau belajar, ya, karena saya orang yang tidak tahu sama sekali, saya mau belajar, terus yang paling parah lagi, kalau bawakan materi tujuh langkah, bawakan materi tujuh langkah kan, tidak ada tekstnya kan, tidak ada kan materi-materinya kan, yang tertulis ya, itu harus dengan di luar kepala, itu saya paling bingung gitu, tapi sekali Pak Ibu bilang, harus bawakan materi, kenapa, karena memang awalnya Anda salah, pasti salah, semua orang yang pintar, pasti salah awalnya, betul kan, nah, dari situlah, saya belajar-belajar, akhirnya bisa seperti sekarang, nah bagi Anda mungkin yang hari ini, belum bisa presentasi, masih takut-takut presentasi, saya katakan sama Anda, saya pun awalnya salah, pemimpin-pemimpin Anda pun awalnya salah, jadi jangan takut salah Bapak Ibu, jangan pernah Anda takut salah, kenapa, karena dari kesalahan itu, Anda bisa belajar, dari kesalahan Anda bisa belajar, Anda bisa tengok, ya apa yang salah dari, pada diri Anda, oke, nah Bapak Ibu, kalau, tadi saya ceritakan, bintang, lintang saya mati, hancur semua juga, karena tidak manfaat pertemuan, teman saya juga, karena tidak manfaat pertemuan, mati, saya baru sadar, oh ternyata pertemuan itu penting, oke, nah, saya cari kedalaman, 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 saya temukan satu jenderal, ya, dari satu jenderal itu, karena beliau itu pernah berkata, eh Clemens, saya ini jenderalmu, pernah temui orang seperti itu, dia bilang, eh saya jenderalmu, pernah, banyak sekali orang di luar sana, yang akan berkata, saya jenderalmu, masih banyak di luar sana, yang akan berkata sama Anda, eh saya jenderalmu, tidak di apa-apa pun, dia akan jadi jenderal, tapi dia bilang, saya jenderal, ya, lama baru, lama tertidur, oke, lama sekali tertidur, jenderal tidur namanya, ya, saya pernah telpon, dia bilang, aduh Clemens, sorry, ces, ya, tapi, karena saya gali-gali, kedalamannya, akhirnya, sekarang beliau salah satu grup terbesar saya, di Makassar, beli tepuk tangan buat Bapak Fede Chandra, oke, jadi begitu banyak pengalaman Bapak Ibu, dari awalnya grup yang hancur, terpuruk sama sekali, ya, pernah alami grup yang hancur, karena tidak manfaatkan sistem dari Unicore, pernah, itu penting sekali, jadi saya, dari awalnya saya baru sadar, oh ternyata sistem itu kuat, efek dari tidak ekosistem itu sangat kuat, dan kalau kita ikut ekosistem, itu sangat kuat, karena saya melihat Pak Eko, Pak Fennan, grupnya kok aman-aman saja, ya, kok saya tidak, tidak aman, bahkan hancur, iya, kenapa? karena saya tidak ikut sistem, jadi hari ini saya juga ingin tegaskan sama Anda, ikutlah sistem dari Unicore, itu penting sekali Bapak Ibu, supaya perkembangan bisnis Anda sehat selamanya, terjamin selamanya, oke, begitu banyak hal yang saya alami, dari bertahan, 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 saya percaya, akan ada satu keajaiban, Anda percaya? Percaya ya? Saya percaya itu Bapak Ibu, keajaiban akan terjadi, keajaiban dari bertahan di bisnis ini, keajaiban terjadi Bapak Ibu, itulah yang terjadi sama saya, dari grup saya yang hancur, akhirnya, lama-kelamaan, lama-kelamaan, lama-kelamaan bisa menjadi berkembang seperti sekarang, itu karena keajaiban Tuhan, kenapa? Karena saya pernah juga ingat, saya masih ingat kata-kata dari Pak Luis, ini motivator saya yang luar biasa, Pak Luis Tendian, tepuk tangan buat beliau dulu, sekali lagi, beliau pernah di salah satu acara di Makassar, beliau berkata, Anda percaya Tuhan? Ya, percaya. Nah, kalau Anda percaya Tuhan, Anda percaya tidak? Belang Tuhan tidak pernah tidur, percaya. Nah, kalau Anda percaya Tuhan tidak pernah tidur, itu artinya, Tuhan selalu akan melihat Anda, percaya kan? Tuhan akan selalu melihat usaha Anda, bagi Anda yang hari ini masih berusaha, Anda yang berusaha, Anda dikasih cobaan, Anda berusaha, Anda dikasih cobaan, Anda berusaha, Anda dikasih cobaan, Anda ditolak, Anda dihina, Bapak Ibu ingat percaya, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan juga bosan, Bapak Ibu, Tuhan juga bosan, Tuhan bilang, aduh ini, ini hamba aku ini di Bali, setiap saya kasih masalah, dia jalan, kasih masalah jalan, kasih masalah jalan, aduh bosan juga saya, kasih dia satu BMW. Tidak masalah, itu kata-kata yang saya paling ingat dari Pak Luis, itu kata-kata motivasi yang luar biasa, Tuhan tidak pernah tidur. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberitakan bahwa, hasil yang saya dapat dari TSI itu begitu luar biasa, saya menikah 7 September 2003, 7 September 2003, itu semua 100% terus terang hasil dari Tianshi. Kenapa? Karena saya melihat orangtua saya pensiunan, orangtua saya pensiunan, kalau mau tanggung saya punya biaya, sampai kapan saya kawin? Bahkan Anda mau tahu, orang tua saya, mertua saya, pernah bilang sama istri saya, saya itu masih pacar saya, dia bilang, hey, sampai kapan kamu mau tunggu yoyon itu? Sampai kamu tua, sakit hati ya, tapi saya bisa membuktikan Bapak Ibu, saya bisa membuktikan, bilang, saya bisa mengawini anak Anda dengan uang 100% dari Tianshi. Hah, itu yang luar biasa. Ya, satu cerita yang lucu, karena kalau Anda simak tadi baik-baik saya punya profil, ya, profil saya, Sarjana 6 September, kan, menikah besoknya 7 September, selisih satu hari, kan, kok bisa terjadi? Iya, karena saya tahu, bilang Sarjana tanggal 6, karena saya sudah mapan, saya harus besoknya deh, di undangan ini tertulis ST, kan, padahal saat itu saya masih belum ST, ya, makanya saya kejar, saya kejar-kejar, akhirnya ST, Sarjana teknik, tapi tidak pernah kepake-kepake, masalahnya juga, makanya sering saya pelecekan, pelecekan sedikit, jadi Sarjana Tianshi, ya, ijazah saya, Bapak Ibu, itu masih tersimpan rapih, masih tersimpan rapih, kalau, kalau mau dibilang berdebu, ya berdebu banyak, tidak pernah disentuh-sentuh, ya, tapi, untunglah, saya tidak pernah kerja, saya berterima kasih sekali sama Tianshi, juga, saya bisa dapat, itu tadi, 3 bersaudara dapat BMW, itu suatu anugerah yang luar biasa, ya, itu pun karena, tadi keajaiban dari bertahan, yang itu keajaiban dari bertahan, Bapak Ibu, itu BMW itu luar biasa, dan keajaiban dari tim, tim player, Anda bekerja sama saja, sama upline Anda, upline Anda tidak akan ngapain-ngapain sama Anda, tidak akan bunuh Anda kok, itu kan, percaya saja sama upline Anda, kenapa? karena upline Anda, kalau Anda bintang apa, dia bronze layan, betul tidak? Iya, jangan pernah membanta, kenapa saya harus OPP, kenapa saya harus begini, jangan pernah membanta, Bapak Ibu, kenapa? karena upline Anda, mau Anda dapat BMW, kenapa? supaya dia dapat kapal pesiar, betul tidak? Oke, nah, jadi, sedapat BMW, itu juga, makanya, 3 bersaudara, dapat record dunia kan, record dunia, kenapa? karena, dari awal, kami sudah bertiga nih, sama-sama, bersatu padu, bersatu padu, jadi kalau Anda mau dapat BMW juga, bersama dengan rekan-rekan Anda, downline-downline Anda, Anda bersatu padu dari sekarang, dari sekarang, dari sekarang, dari sekarang, bersatu padu terus, kerja, pegang, pegang tangan upline Anda, ya, itu dia pentingnya, oke, nah, di sesi ini, di terakhir ini, saya ingin ceritakan satu cerita, yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi Anda, oke, kenapa? karena, saya tahu banyak sekali orang yang, mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu gitu kan, saya ingin memiliki satu inspirasi sama Anda, saya punya cerita, di suatu pagi yang cerah, ada seorang, anak muda yang tampan, yang tegak, itu, lagi bermurung, ya, lagi duduk merenung, lagi meratapi nasib, ya, di depan rumah yang besar, ya, seorang saudagar tua, yang kaya raya, nah, saudagar tua ini, jalan-jalan di rumahnya, dia melihat, loh, kok ada anak muda di sini, lagi duduk termenung, dia tanya sama anak muda ini, eh, anak muda, langit ini begitu cerah, pagi ini begitu indah, kok Anda duduk termenung di sini, anak muda ini menjawab apa? Kek, gimana saya tidak merenung, Kek, saya merasa hari ini sama dengan hari kemarin, loh, kok kenapa? Iya, Kek, hari ini saya sama saja dengan hari kemarin, saya tidak punya rumah, saya tidak punya uang, saya hidup di pinggir jalan, sama Kek, hari ini sama dengan hari kemarin, nah, kaki ini bilang sama apa? Hei, anak muda, ya, saya akan menunjukkan sama kamu, bahwa sebenarnya kamu ini kaya, loh, Kek, Anda jangan menghina, betul kan? Anak muda ini berkata, eh, Kek, Anda jangan menghina, muntang-muntang saya miskin, Kek, Anda bilang saya kaya, aduh, Kek, saya tidak terima, kaki ini bilang, oke, saya akan buktikan sama kamu, bahwa sebenarnya kamu ini sangat kaya, oke, nah, coba jawab pertanyaan saya, kalau saya kasih Anda hari ini 10 tile emas, saya beli, Anda punya ketampanan, dan besok Anda jadi jelek, sangat jelek diantara semua orang jelek, orang mudanya bilang, aduh, Kek, tidak mau saya jadi orang jelek, dengan 10 tile emas, iya, Kek, tidak mau saya jadi jelek, oke, kalau Anda tidak mau dengan 10 tile emas, saya tambah dengan 20 tile emas, saya beli keremajaanmu, saya beli anak mudamu, dan besok kamu jadi kakek-kakek tua, bongkok seperti saya ini, mau, 20 tile emas loh, saya tambahkan, tidak mau, Kek, masa anak muda seperti saya mau jadi kakek-kakek tua, besok Anda sudah meninggal, Kek, tidak mau, Kek, kalau Anda tidak mau, saya tambahkan lagi dengan 30 tile emas, saya tambahkan 30 tile emas, saya beli ketampananmu, saya beli ketampananmu, dan besok kamu jadi jelek, saya beli keremajaanmu, dan besok kamu jadi tua, oke, saya beli akal hati nuranimu, dan besok kamu menjadi, bisa membunuh orang, sesuka hatimu, anak muda ini berkata, tidak mau, Kek, ngapain hidup dengan tanpa hati nuranimu, Cia, dengan, nah oke, Anda tidak mau, hari ini saya beli 40 lagi, saya tambahkan dengan 40 tile emas, saya beli Anda punya akal budi, dan besok Anda jadi idiot, mau, tidak mau, Kek, oke, nah anak muda, Anda, dari sekian banyak tawaran saya, Anda tidak mau menerima satu pun tile emas dari saya, saya sudah menunjukkan sama Anda, bahwa sebenarnya, Anda punya banyak uang, uang itu tidak bisa diukur dari diri Anda, kenapa, karena bahwa sebenarnya, diri Anda ini, sangat kaya, diri Anda sangat kaya, diri Anda sangat kaya, jauh melebihi nilai uang yang begitu besar, oke, saya sudah menunjukkan, bahwa kekayaan sejati, sebenarnya masih terletak sama dirimu, oke, nah Bapak Ibu, makna dari cerita ini, ini seperti ini, banyak sekali orang yang merasa, saya tidak bisa, saya mahasiswa, saya pengusaha tidak punya waktu, saya tidak bisa bicara, saya begini, saya begitu Bapak Ibu, Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu, sebenarnya, kita masih punya banyak kekayaan, hari ini Anda masih bisa melihat, hari ini Anda masih bisa berbicara, hari ini Anda masih bisa mendengar, hari ini Anda masih bisa berjalan Bapak Ibu, sebenarnya, itulah kekayaan-kekayaan sejati, yang masih terletak di dalam diri Anda, Bapak Ibu, Tuhan menciptakan saya dan Anda, dengan segala kelemahan, dan dengan segala kelebihan, setuju? nah, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, Bapak Ibu, justru banyak orang yang sukses, karena mereka memanfaatkan kelemahan-kelemahan, untuk dijadikan sebagai kelebihan mereka, hari ini saya ingin mengatakan kepada Anda, Anda memanfaatkan kelebihan Anda, Anda memanfaatkan kelebihan Anda, oke, setuju? kekayaan masih terletak sama diri Anda, oke, motivasi saya yang bisa membuat saya, begitu luar biasa, karena, ini adalah gambar foto istri saya dan anak saya, ini luar biasa Bapak Ibu, saya berjuang bersama-sama istri saya, dari nol, hingga sekarang, saya tidak mau melihat anak saya itu seperti saya, oke, hari ini, saya ingin berbicara sama Anda, mungkin hari ini banyak orang, tapi saya hanya ingin berbicara sama Anda, saya ingin berbicara sama Anda dari hati ke hati, bukan antara saya dengan orang lain, tapi saya dengan Anda, jadi bagi Anda yang peduli, bagi Anda yang ingin berbicara dengan saya, Anda jangan pedulikan kiri kanan Anda, jangan pedulikan kiri kanan Anda, Anda pedulikan diri Anda, Anda pedulikan masa depan Anda, Anda pedulikan masa depan keluarga Anda, mungkin hari ini Anda merasa diri Anda begitu hebat, Anda merasa diri Anda sudah hebat, Coba anda turunkan ego anda Mungkin hari anda, anda merasa masih begitu malas Masih begitu banyak hal-hal yang sebenarnya anda harus lakukan Tapi tidak anda lakukan Saya ingin mengajak anda Saya ingin berbicara sama anda Hari ini coba anda sadari Apa kelemahan-kelemahan anda Untuk anda jadikan kekayaan anda Untuk jadikan anda kelebihan anda Mungkin anda merasa diri anda sudah begitu sombong Sudah merasa diri hebat Mungkin hari ini anda merasa begitu mudah putus asa Sadari Bapak Ibu Anda coba sadari Anda sadari Mungkin hari ini anda masih ego terhadap diri anda Tapi saya katakan sama anda Jangan anda ego sama diri anda Anda boleh ego sama diri anda Tapi jangan anda ego sama diri keluarga anda Anda coba lihat senyum anak anda Anda lihat senyum istri anda Senyum dari anak anda Mereka hari ini Mereka malam hari ini menantikan anda pulang Untuk membawa suatu perubahan di dalam hidup anda Lihat senyum anak anda Tidak ketubarati Bapak Ibu Hari ini Saya masih ingin mengatakan sama anda Bahwa sebenarnya semangat juara anda Itu masih tertanam di dalam diri anda masing-masing Semangat juara anda yang pada saat anda baru pertama kali lahir Itu masih tertanam di dalam diri anda hari ini Musuh yang terbesar Adalah diri anda sendiri Maka hari ini saya ingin mengatakan sama anda Coba kalahkan diri anda Coba kalahkan diri anda Coba kalahkan ego anda Kalahkan diri anda Bahwa sebenarnya anda masih seorang juara Jadi kalau anda masih merasa diri anda seorang juara Saya ingin mengajak anda Bagi anda yang merasa diri anda masih seorang juara Saya ingin mengajak anda Anda bangkit berdiri di tempat anda Bagi anda yang merasa diri anda juara Anda katakan sama dunia Anda katakan sama orang di sekitar Anda Bahwa Anda adalah juara Anda berteriak sekuat tenaga Anda adalah juara Aku adalah juara Aku adalah juara Aku adalah juara Selamat malam